waduh merek halo temen temen apa kabar semoga temen temen selalu dalam keadaan sehat karena musimnya lagi musim riang juga mohon maaf beberapa hari ini gak bikin video karena memang lagi ya lagi sibuk juga terus juga badan lagi kurang fit lagi kena batuk dan gila baik temen temen belum lama ini saya sibuk sebetulnya bukan banyak pekerjaan ya lumayan sih cuman juga lagi ngurus cv saya baru saja mendaftarkan cv nah ini dia ini baru saja keluar fakta karisnya saya baru bikin cv atau perseroan komanditer cv satu asa untuk indonesia nah pada video kali ini saya ingin berbagi bagaimana sih cara atau syarat dan proses pendirian cv atau perseroan komanditer namun sebelum saya melanjutkan video kali ini bagi temen temen yang belum klik tombol subscribe nya silahkan dulu klik tombol subscribe nya ada di bawah sini ya agar lebih banyak lagi orang yang menerima manfaat dari channel ini saya tunggu ya sebetulnya mendirikan cv itu cukup mudah tinggal kita cari notaris notaris yang sekiranya dapat membantu temen temen mendirikan atau mencatatkan akta pendirian cv kalau ngomongin notaris maka sebetulnya ada banyak tinggal pilihannya di harga biasanya saya kemarin survei di beberapa notaris ada yang menawarkan untuk pendirian cv itu harganya sekitar 5 juta ada yang menawarkan sekitar 4 juta ada yang menawarkan juga sekitar 3,5 juta nah itu harga di beberapa notaris di Jogja cuma setelah saya tanya sana sini terus tanya temen kebetulan temen juga baru saja bikin cv dan di notaris tersebut yaitu di notarisnya kas nama bu justisia prihatini minarko sh di jalan wates km2 ngetis harjo kasihan bantu Yogyakarta nah saya dapat harga yang cukup ya bisa dibilang cukup murah lah harganya cuma sekitar 1,5 juta saya sudah dapat akta notaris cuma ya cuma sekedar akta sih jadi si notaris ini bu justisia ini hanya bikinkan akta notaris saja pendirian cv selainnya saya ngurus sendiri misalnya setelah ini saya harus ngurus NIB di OSS terus habis itu ngurus izin dan sebagainya saya urus sendiri jadi hanya beliau hanya mencatatkan cv dan mendaftarkannya di Kemenkumham nah harganya sekitar dapat 1,5 juta terus pertanyaannya sarannya pasti untuk mendirikan cv cukup gampang temen-temen tinggal siapkan 2 orang atau 2 ktp dengan alamat yang berbeda karena minimal pendirian cv atau perseroan komanditer adalah minimal 2 orang 2 orang dengan alamat ktp yang berbeda nah setelah itu temen-temen tinggal menghadap ke notaris bilang bahwasanya saya pengen mendirikan cv namanya ini terus alamatnya disini nah nanti temen-temen ketika di notaris akan disodorkan beberapa kita akan disodorkan sebuah kitab atau buku yang ya tebalnya seginilah isinya apa isinya pengklasteran jenis usaha yang akan dijalankan cv nah yang paling rumit itu saat kita memilih jenis usahanya sebetulnya karena sekarang aturan terbaru itu kan ada pengkodoan ada pengklasteran jenis usaha misalnya kalau saya ini di cv satu a satu ke Indonesia ini sebetulnya jenis bisnisnya atau pelamin usahanya adalah jasa pelatihan dan konsultasi cuma kalau ngomongin jasa pelatihan dan konsultasi maka disana akan ada banyak sekali nanti jenis-jenis pelatihan dan jasa konsultasi nah kita harus pintar-pintar melihat sebetulnya bisnis kita ini yang masuk dimana sih di kelompok bisnis yang apa sih nah kalau saya disini sebetulnya ada 4 paling utama saya memilih untuk jasa di aktivitas konsultasi manajemen nah disana ada manajemen SDM disana ada keuangan ada sumber daya manusia ada pemasaran dan lain-lain dan lain-lain terus juga saya ngambil pengkelompokan bisnis di periklanan itu kode nya ada kode nya sendiri 73 100 dan beberapa kelompok bisnis yang lainnya karena disini saya mencatatkan ada sekitar 5 kelompok bisnis nah agak rumitnya disitu karena kita sebagai orang awam gitu itu ya belum tahu sebelumnya bahwasanya bisnis kita masuk di kelompok yang mana sih jadi kita diminta membaca buku itu terus dari pihak notaris sebetulnya ngasih rambu-rambu bahwasannya oh bisnis yang kayak gini coba dilihat di kelompok kode M misalnya nah kita dilihat untuk membaca kode M memilih yang masuk di kategori bisnis kita yang mana nah setelah teman-teman dapat itu tinggal bilang aja bu saya niatnya mendirikan CV untuk bisnis yang A, B, C, D misalnya nah pilih saja sesuai dengan bisnisnya teman-teman nah setelah itu nanti pihak kita dari notaris akan menjatuhalkan kapan sekiranya kita bisa menghadap kepada notarisnya karena yang layani itu yang tadi menerima saya dan sebagainya itu adalah pegawainya atau staffnya jadi kita akan di minta atau dijatuhalkan untuk ketemu langsung dengan notarisnya untuk ya penandatanganan penandatanganan bahwasannya kita mendirikan CV nah setelah sekian waktu nanti kita akan dikabari kapan jadwalnya untuk ketemu notaris setelah itu teman-teman tinggal menghadapkan notaris dan prosesnya ya biasa akat jadi notaris akan membacakan bahwasannya kita berniat untuk bikin CV bla 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 usahanya ini itu dan sebagainya habis itu jika memang sudah oke tinggal tanda tangan saya tanda tangan teman saya tanda tangan rekan saya satu lagi dan juga tanda tangan dari notaris nah setelah itu tinggal teman-teman bayar saja lengkapi administrasi biaya untuk mendaftarkan CV maka pihak notaris akan mendaftarkan ke Kemenkumham dan naskahnya gak lama itu keluar tinggal teman-teman ambil setelah teman-teman ambil daftarkan ke NIB OSS kalau untuk OSS nanti saya akan bikin videonya sendiri bagaimana mendaftarkan nomor induk usaha atau induk bisnis di OSS setelah itu ya NIB nya keluar nanti teman-teman juga harus mengurus izinnya izin itu ya tergantung bisnisnya teman-teman jika bisnisnya teman-teman memungkinkan untuk menambah izin ya silahkan kalau biasanya adalah IOMK biasanya gak perlu nambah izin yang lainnya tapi kalau CV seperti ini biasanya nanti ada diikuti dengan beberapa izin yang lainnya jadi ya habis NIB siap-siap teman-teman mengurus izinnya gimana mudah bukan untuk mendirikan CV ya sebetulnya memang mudah sih terus mas kalau ditanya manfaatnya apa gitu manfaatnya apa kita bikin legal terus kita bikin CV ya sebetulnya pilihan mau gak teman-teman legal kan juga gak apa-apa bisnisnya teman-teman tapi yang minimal teman-teman daftarkan lah catatkan lah kalau memang belum butuh CV ya paling gak teman-teman daftarkan ke IUMK izin usaha mikro kecil itu sekarang juga online lewat OSS atau kalau teman-teman sudah merasa kok bisnis saya sudah harus dilegalkan dalam bentuk CV atau PT ya silahkan diurus tapi kalau ngomong kelebihan pasti saja yang sudah berlegal formal itu akan lebih profesional akan lebih ya kalau teman-teman nanti berurusan dengan dengan bisnis ke pemerintah gitu dengan pengadaan pemerintah atau lembaga atau korporasi pasti ya dilihat ini usaha yang legal atau belum sih pajaknya bagaimana izinya bagaimana jadi sebetulnya pilihan mau dilegalkan monggo enggak juga monggo kalau saya sendiri memilih untuk saya legalkan di dengan nama CV1ASA untuk Indonesia bisnisnya apa sih ya sebetulnya bisnis yang sudah saya kerjakan saat ini ada bisnis jasa pelatih dan konsultasi ada bisnis digital agency ada juga nanti saya pengen bergerak lebih concern lagi garap konten di youtube nah itu kira-kira jenis bisnis yang akan saya jalankan di CV1ASA untuk Indonesia ini ya saya berharap dengan hadirnya CV ini lebih bisa bermanfaat lebih bisa memberi manfaat kepada masyarakat di Indonesia oke teman-teman saya mikir itu yang ya pengalaman bagaimana saya mendirikan CV di notaris cukup mudah tinggal teman-teman ikuti prosesnya dan siapkan dananya dan juga gak mahal sebetulnya kalau kita mau sendiri bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe jangan lupa klik dulu tombol subscribe ya ada di bawah sini ya terus jika teman-teman merasa video ini bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar dan klik tombol akhirnya saya Imam Shafi sampai jumpa di video-video berikutnya bye-bye bye-bye and meet you bye-bye 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 bye-bye